Di saat awal Perang Dunia Kedua, Jerman berhasil menduduki Norwegia dan menjadikannya negara boneka. Dalam upaya mengembalikan Norwegia kembali ke pemerintah yang sah, 12 tentara perlawanan Norwegia dikirim kembali ke tanah air mereka. Misi mereka menyabotase lapangan udara dan fasilitas milik Jerman di Barbos. Dari 12 orang yang pergi, hanya satu yang kembali dalam keadaan hidup. Orang tersebut adalah Jan Baustun. Pada tahun 1940, Jerman melancarkan operasi Wieserebem yang berakhir dengan jatuhnya Norwegia dan Denmark ke tangan Nazi Jerman. Norwegia lantas menjadi negara boneka Jerman yang dipimpin oleh Vietkun Quisling, seorang Norwegia yang pro-Nazi. Sedangkan, pemerintah sah Norwegia diasingkan ke London. Dalam upaya mengembalikan Norwegia ke pemerintah yang sah, dibentuk sebuah organisasi pembebas Norwegia. Organisasi itu bernama Norwegian Independent Company atau disingkat NORIC. Organisasi tersebut berada di bawah pengawasan Spatial Operation Executive milik Inggris. Sebuah organisasi perang dunia dua yang melakukan serangkaian operasi sabotase, spionase, maupun serangan langsung terhadap negara aksis seperti Jerman. Selain itu, organisasi ini juga membiayai gerakan perlawanan lokal di kota-kota yang dijajah oleh negara-negara aksis. Nama Norwegian Independent Company kemudian diubah menjadi kompani Lingge sebagai bentuk penghormatan kepada Martin Lingge, pemimpin mereka yang gugur saat operasi archery. Personil kompani Lingge dilatih oleh Inggris di Skotlandia sebagai bekal mereka untuk membebaskan tanah airnya. Pada Maret 1943, Operation Martin yang terdiri dari 12 personil kompani Lingge dimulai. Misi mereka adalah menyabotase fasilitas milik Jerman di Bardo Vos dan juga mengorganisir perlawanan bawah tanah rakyat Norwegia di Tronsol. Awalnya, operasi berjalan lancar. 12 personil kompani Lingge berhasil menyusup ke Norwegia melalui jalur laut. Langkah selanjutnya adalah mencari seorang anggota perlawanan Norwegia untuk diajak bekerja sama. Sayangnya, secara tidak sengaja informasi bocor kepada seorang penjaga toko yang kebetulan namanya sama dengan nama anggota perlawanan Norwegia yang tengah mereka cari. Penjaga toko tadi pun segera melaporkan mereka pada Jerman. Pada pagi hari 29 Maret 1943, 12 intelijen Norwegia berlayar menggunakan kapal melayan dengan membawa 8 ton bahan peledak yang akan digunakan untuk menghancurkan menara air control Jerman. Namun, kapal mereka ditemukan dan diserang oleh kapal fregat Reimboot R56 milik Jerman. Melihat hal itu, mereka langsung berusaha untuk menghancurkan barang bukti. Bahan peledak seberat 8 ton diaktifkan menggunakan time delay fuse untuk menghancurkan kapal. Sementara mereka kabur menggunakan perahu kecil. Namun, usaha pelarian mereka gagal. Kapal fregat Jerman terus menembak hingga perahu mereka tenggelam. Hal itu membuat mereka terpaksa berenang di Laut Aktik yang segini es untuk sampai ke daratan. Satu orang ditempat di tempat dan 10 orang lainnya tertangkap, diinterogasi, disiksa, dan dieksekusi. Hanya seorang yang berhasil selamat dari kejaran Jerman dalam peristiwa tersebut. Dia adalah Jan Barsrud. Jan berhasil kabur melalui parit salju dan sempat menembak mati seorang petugas Jerman yang mengejarnya. Pelarian Jan merupakan tamparan keras bagi Kurt Spitz, komandan Gestapo di sebuah kota bernama Tromsom. Kurt Spitz segera mengerahkan seluruh Gestapo miliknya untuk menyebar dan mencari Jan Barsrud. Satu persatu rumah di geledah dan penduduk lokal ditanyai. Hasilnya nihil. Mereka tidak berhasil menemukan intelijen Norwegia yang tengah mereka cari. Kembali ke Jan Barsrud. Dia menghindari kejaran Gestapo selama kurang lebih 2 bulan. Dalam kurun waktu itu, dia menderita kerusakan pada tubuhnya yang diakibatkan oleh suhu dingin yang ekstrim. Matanya memerah, kulitnya membeku, dan tangan kakinya mulai mati rasa. Keadaan fisiknya yang memburuk itu membuatnya terpaksa meminta bantuan pada penduduk setempat. Dua orang kakak beradik bersedia menolongnya. Walaupun mereka tahu, resiko apa yang akan mereka hadapi jika berani berurusan dengan Gestapo. Kakak beradik tersebut adalah Gudrun dan Marius Grunfo. Mereka menempatkan Jan di sebuah pondok sebagai tempat istirahat sementaranya. Setelah itu, Marius bersama beberapa warga Norwegia yang lain menolong Jan kabur menuju Swedia. Akan tetapi, di tengah jalan cuaca memburuk. Sehingga mereka memutuskan untuk menyembunyikan Jan di balik batu dan segera meninggalkannya sebelum Gestapo memergoki mereka. Pada saat itu, fisik Jan berada di kondisi yang sangat putus. Dia mengamputasi sembilan jari kakinya sendiri menggunakan paket naik untuk menghindari penyebaran luka pada kakinya yang disebabkan oleh suhu dingin yang ekstrim. Beberapa hari kemudian, saat cuaca mulai membaik, beberapa warga Norwegia mengangkut Jan menggunakan usungan dan membawanya kabur dari Norwegia menuju perbatasan Finlandia. Sesampainya di sana, Jan kemudian dirawat oleh orang-orang Sami, suku asli Skandinavia. Jan dibawah menggunakan kereta luncur menyeberangi Finlandia menuju Swedia. Jan dirawat di rumah sakit di Broden, Swedia selama tujuh bulan. Dia lalu terbang kembali ke Skotlandia untuk memberikan laporan misi dan melatih patriot Norwegia hingga perang usai. Saat Jerman rumpuh dan Norwegia merdeka, Jan kembali ke Oslo, ibu kota Norwegia, dan bertemu kembali dengan keluarganya yang telah ditinggalkannya selama lima tahun. Semoga informasi tadi dapat menjadi pelajaran bagi kita, generasi berikutnya. Bagikan video ini ke orang-orang terdekat Anda, agar mereka juga tahu mengenai apa yang terjadi di masa lalu. Karena masa lalu adalah jendela menuju masa depan.